Ya, pemirsa sidang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mulai memasuki agenda pebuktian dengan saksi yang dihadirkan pihak kuasa hukum. Dan rencananya akan ada 4 saksi yang dihadirkan pada sidang ke-14 hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan reporter kami. Di sana ada Ibnu Haikal dan juga juru kamera Indar Mawan, langsung dari gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Nah, Haikal, siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang ke-14 hari ini? Ada 4 saksi yang dihadirkan pada sidang ke-14 dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Pada hari ini, Popi, ada 3 saksi fakta dan 1 saksi ahli pidana. 3 saksi fakta tersebut, yaitu antara lain adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2006-2007, yaitu Juhri, yang kedua sopir keluarga Ahok yaitu Suyanto, dan ketiga teman sekolah dasar Ahok yaitu Fajrun. Sementara untuk saksi ahli pidana yang didatangkan tim penasihat hukum, yaitu ahli pidana dari Universitas Gajah Mada, Prof. Edward Umar Sharif. Pada saat ini sudah selesai pemeriksaan saksi fakta pertama, yaitu anggota PNS sekaligus juga Ketua Panwaslu pada pemilihan pilkada di Kabupaten Belitung pada tahun 2007, yaitu Juhri, dan sekarang tengah dilanjutkan pemeriksaan pada saksi fakta kedua, yaitu supir dari keluarga Ahok, keluarga Ahok maksud kami yaitu Suyanto. Tadi kami sempat menyimak beberapa diskusi yang terjadi di dalam ruang sidang terkait dengan pemeriksaan saksi fakta pertama, yaitu Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung yang bernama Juhri. Nah, pada diskusi yang terjadi antara Juhri dengan tim hakim dan juga jaksa penuntut umum, difokuskan pada terkait dengan pribadi Ahok pada saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Belitung pada pilkada Belitung pada tahun 2007. Juhri menyampaikan bahwa memang pada pilkada tahun 2007 tersebut juga terjadi hal-hal yang bersifat sara terkait dengan kampanye Ahok. Antara lain adanya selembaran-selembaran bernada ajakan untuk memilih pemimpin yang seagama, yang mana ini menurut Juhri merupakan penyerangan secara tidak langsung terhadap elektabilitas Ahok pada saat kampanye di Bangka Belitung pada tahun 2007. Saat itu Juhri juga berlaku sebagai Ketua Panwaslu, sehingga ia menyatakan bahwa ketika ia menemukan selebaran-selebaran tersebut, ia langsung mengadakan rapat pleno tingkat provinsi dan mengkategorikan selebaran-selebaran tersebut sebagai tindakan pidana yang sudah ditendak, yang sudah ditindak tegas oleh Panwaslu dan juga pihak kepolisian setempat. Intinya bahwa Juhri ingin menyampaikan bahwa Ahok ini memang sudah seringkali diserang dengan sifat-sifat yang bersifat sara pada saat di Bangka Belitung, namun ini tidak mempengaruhi elektabilitas Ahok, dikarenakan menurut Panwaslu, Ahok elektabilitasnya tetap tinggi, tapi yang terjadi yang menyebabkan kekalahan Ahok pada tahun 2007 adalah penggembosan suara. Ini juga yang berusaha digali oleh tim kuasa hukum Ahok, bahwa memang Ahok ini ingin menyatakan bahwa ada beberapa oknum yang seringkali menggunakan ayat Alameda untuk menyerang dirinya, sehingga relasinya dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu adalah bahwa Ahok sebenarnya tidak berusaha menyerang kaum muslim secara keseluruhan, tapi beberapa oknum yang menggunakan ayat Alameda tersebut. Nah berikut ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Ahok. Prof. Edi nanti akan menunjukkan apakah keterangan-keterangan ahli yang telah dikemukakan selama ini itu benar atau tidak. Nanti akan bisa dinilai oleh masyarakat luas, kalau kita-kita kan sudah jelas tahu, tapi masyarakat sudah tahu apakah benar perbuatan seperti itu memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama. Nah padahal kan sebenarnya tidak bisa kontak kata-kata seorang hanya diambil sepotong 12 detik dari 1 jam 48 menit lebih. Lebih pada unsur kesengajaannya atau seperti apa Pak? Unsur kesengajaannya dan unsur-unsur lainnya juga. Ahli lain kan mengatakan semuanya terpenuhi, padahal seorang ahli kok boleh mengatakan seperti itu. Lalu apa tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait dengan saksi-saksi yang meringankan Ahok ini? Jaksa penuntut umum menyeroti beberapa hal. Yang pertama, jaksa penuntut umum menyatakan mengkritisi pernyataan dari juri yang dalam hal ini sebagai Ketua Panwaslu Pilkada Bangka Belitung pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa selebaran-selebaran yang menyangkut ajakan untuk memilih pemimpin seagama sudah ditindak secara atau dikategorikan sebagai tindakan pidana yang sudah ditindak oleh tim Panwaslu dan kepolisian di Bangka Belitung. Namun di BAP, menurut jaksa penuntut umum, kesaksian juri ini berbeda dikarenakan juri tidak menyatakan bahwa tindakan selebaran-selebaran tersebut tidak dinyatakan sebagai hukuman atau kategori pidana pada saat ia memberikan BAP di pihak kepolisian. Ini yang dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan perbedaan pernyataan juri di pengadilan dan juga di BAP. Lalu yang kedua adalah jaksa penuntut umum juga mempertanyakan terkait dengan apabila ini memang isu sara namun tidak mempengaruhi elektabilitas Ahok sehingga dipertanyakan korelasinya sendiri dan juga keterlibatan juri sebagai Panwaslu dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu masih juga dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan korelasinya. Dikarenakan memang tim kuasa hukum Ahok pada hari ini membawa saksi-saksi fakta terkait dengan masa lalu Ahok di Kepulauan Bangka Belitung dan juga masa lalu Ahok ketika ia dibesarkan di Bangka Belitung sebagai pribadi seorang warga negara. Sehingga ini dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum kontekstualisasi atau hubungannya langsung dengan pidato Ahok di Kepulauan Seribu karena menurut jaksa penuntut umum ini masih dipertanyakan apa korelasi sebenarnya dan apa pengaruhnya dengan pidato Ahok yang menyatakan penafsiran surat Al-Ma'idah ayat 51 saat ia memberikan pidato di depan masyarakat nelayan di Kepulauan Pramuka di Kepulauan Seribu. Berikut ini adalah pernyataan dari jaksa penuntut umum. Ini bukan saya menolak, undang-undang yang menolak karena saya tidak tahu kalau yang bersangkutan itu yang pernah hadir di ruang sidang itu namanya itu gitu loh baru setelah duduk di Bangka Belitung baru kita tahu loh kalau ini kan berarti pernah duduk di sidang. Nah kalau seperti itu kan tidak boleh yang tidak memperbolehkan itu kan saya nolak karena keterangannya tidak ada masalah cuma undang-undang yang melarang tidak memperbolehkan saya mengingatkan kepada hakim supaya peradilan ini tidak jajat itu tujuan saya. Demikian popi persidangan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi fakta yang kedua dan rencananya akan terus dilanjutkan hingga pemeriksaan saksi yang keempat pada hari ini. Kembalikan anda popi. Terima kasih itu dia tadi Ibnu Haikal dan juga Juru Kamera Indar Mawan dari Gedung Kementerian Jakarta.